Pembunuhan keji yang dilakukan sang kakak terhadap adik kandungnya di Pekalongan, Jawa Tengah ini menjadi bukti bahwa makin menipisnya ikatan persaudaraan dan kekerabatan di dalam sebuah rumah tangga. Ya dibalik sosoknya yang pendiam dan jarang bergaul, ternyata pelaku bisa berbuat nekat bahkan terhadap adiknya sendiri. Hingga kemarin rumah korban di desa Watu Payung, kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan masih dipenuhi warga. Warga masih terkejut mendengar kabar tewasnya Selamat Setiani di tangan kakaknya sendiri Temon Pamuji. Menurut pengakuan kurna ini ayah korban dan pelaku, Temon alias Muji selama ini dikenal sebagai pemuda yang pendiam dan jarang bergaul. Namun sehari-hari perilakunya normal seperti layaknya remaja lain. Namun sifat pelaku yang sangat pendiam juga menyisakan kekhawatiran orang tuanya. Karena itu pelaku sempat dibawa ke paranormal dengan harapan sikap terlalu pendiamnya bisa berubah. Ada yang aneh gak kesehariannya? Kalau menurut patin saya itu memang ada. Kalau menurut patin saya, saya udah pernah saya tanyakan orang tua itu memang begitu. Ada orang diperiksa ke dokter mungkin Pak? Enggak, belum pernah. Cuman paranormal. Cuman begitu saat saya bawa ke tempat itu, dia selalu lepas itu lho. Enggak mau ya? Kalau dia udah pergi, datang lagi. Kekhawatiran orang tua pelaku ternyata cukup beralasan. Namun mereka tak menyangka pelaku berani berbuat keji terhadap adiknya sendiri. Apalagi pemicunya hanya ejekan korban karena pelaku masih menganggur. Saat ini pelaku masih diperiksa di Mapolres Pekalongan untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan sadis tersebut. Polisi juga berencana mendatangkan psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Budi Harto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah.